Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita bahas Saham United Tractor ya Khususnya bagi teman-teman yang Menganut dividend investing ya United Tractor ini Koreksi cukup Dalam ya kemarin 2,48% Di perdagangan hari Jumat Apakah besok Di hari Senin akan lanjut koreksi Ataukah Mantul Apakah dengan Membeli di harga ini worth it ya Karena Sebagaimana kita ketahui bahwa United Tractor Ini kan di bulan April nanti akan bagi dividend Jumbo ya Tapi ini masih menunggu konfirmasi RUPS ya teman-teman Belum pasti Cuman ini berdasarkan Historisnya ya Tahun 2023 kemarin Bagi dividend jumbo Sampai 6.000 ya Pada saat nilai IPS nya 5.600 Sementara IPS 2023 Sekarang Ini 6.014 Perkiraannya ya Dengan perhitungan K3 dan K4 Sama dengan K1 K2 K2 Nah Kira-kira worth it gak Nanti kita bahas Ini hari ini Bulan Oktober akhir ya Sudah nanti November Desember Januari Februari Maret April 6 bulan 6 bulan Kalau dividendnya sekitar 5.000 5.000 Berapa ya kemarin itu Kalau kita lihat interimnya aja itu Sekitar 80% dari kemarin ya Interimnya itu 70.01 Kalau dibagi dengan Interim tahun sebelumnya 85% Coba kalau kita kalikan Finalnya kemarin 5.300 Dibagi Harga sekarang 20% Teman-teman Ya 6 bulan Dapat Zil 20% Ya Menarik gak Ya Kalau saya Menarik ini Sangat menarik Cuman problemnya Apakah harga Batu bara ini Sampai dengan Nanti Bulan April itu Bisa bertahan Ataukah Malah turun ya Kalau harga Batu bara bertahan Sampai hari ini aja Itu Sudah worth it banget Tapi kalau harga Batu bara Tiba-tiba Anjlok Di Bawah Ya Kemungkinan Harga saham Unit Detector Nanti Akan terkoreksi lagi ya Cukup dalam ya Dan Kita hanya bisa Mendapatkan Dividendnya saja ya Bisa jadi nanti Floating loss Terus kita dapat Dividendnya Tapi kalau harga Batu bara naik Maka capital gain Kita dapat ya Capital gain Sudah dapat Nah tergantung Tinggal mau Ambil Dividendnya Apa enggak Kalau mau Ambil Dividendnya ya Nanti capital gain Akan Perkurang Nih Jadi kita Lihat ini ya Teman-teman United Detector ini Dalam Satu Minggu Fluktuatif ya Harga terendah Harga terendah di 249.50 Jadi kalau misalnya Nanti hari Senin ya Besok hari Senin itu Koreksi Dia bisa ke 249.50 Jadi teman-teman Bisa tunggu Di sana Tetapi kalau Besok Senin Ternyata Bagus Kondisinya Ini Ada potensi Untuk naik United Detector Ini Tapi kalau Teman-teman Metode Dividend Investing Sebenarnya Itu enggak terlalu Terpengaruh Karena Saham United Detector Sudah Sangat Murah Dibandingkan Dengan Harga Sebelum Di Komdid Harga Setelah Komdid Jadi Harga Komdid Kemarin 31.400 Sebelum 31.400 Dikurangi Sekarang 25 525 Sudah Berkurang 5.800 Poin Kalau Harga Terendah Setelah Komdid Itu Di 22.000 22.200 Ini Sudah Turun Berapa Ini Kalau Dari Harga Tertingginya Sudah Turun 18% Kalau Lihat Satu Tahun Ini Juga Turun Jadi Kalau Teman Teman Beli Satu Tahun Yang Lalu Di Harga 33.000 Maka Sekarang Turun 6.000 Poin Sekitar 6.000 Poin Eh 33 Ke 25 Berapa Itu 33 7.000 Sekitar 7.000 8.000 Turun 8.000 Poin Nah Kalau 3 Tahun Ini 3 Tahun Naik Tapi Sedikit 5 Tahun Turun Dari Harga Tertinggi Di 36.000 Tapi Kalau Harga 5 Tahun Yang Lalu 32.600 Jadi Turun 7.000 Poin Tapi Kalau Kita Hitung Dividennya Itu Lebih Dari 7.000 Selama 5 Tahun Jadi Kalau Teman-teman Penganut Dividend Investing Itu United Tractor Ini Salah Satu Saham Yang Sangat Bagus Untuk Dividend Investing Karena Ini Dividend Rutin Dari 2017 Ada Terus 18 19 20 21 22 23 Net Profit 11 Triliun Cash Flown 20 Triliun Jadi Kayak Raya Teman-teman Cash Flown 20 Triliun Selesnya 68 Triliun Walaupun Dividend Yield Ini Kecil Nanti Masih Ada Dividend Final Di Sekitar Bulan April Nah Ini Kita Lihat Beritanya Apa Coba Ekspansi Ke Binis Pertambangan Nickel Ini Sisi Positif Nya 28 Oktober Kemarin Hari Sabtu Jadi Ini Kemungkinan Hari Senin Bisa Naik Kalau Harga Patuparan Naik Kita Cek Secara Teknik Di Mira Coba United Traktor Masih Ada Potensi Melemah Di 25 Ribu Ya Teman Teman Coba Kita Lihat Ini Ada Gap 25 25 Kalau Teman Teman Mau Masuk Boleh Di 25 250 Atau Di 25 Ribu Ya Masih Ada Potensi Ini Ada Gap Disini Biasanya Akan Ditutup Dulu Dengan Target Terdekat Di 27 500 Cepatnya MACD WMCD Masih Mengarah Ke Bawah Masih Ada Potensi Untuk Turun Asilator Kalau Asilator Ini Bagus Ya Walaupun Masih Negatif Ya Tapi Sudah Mengarah Ke Atas Cuman Kapan Itu Yang Kita Masih Harus Menunggu Market Ya Stokastik Mana Ya Stokastik Stokastik Sekitar 50 Masih Tapi Ini Masih Turun Stokastik Stokastik Ya Teknik Masih Sell Semua Teman Teman Yang Bayi RSI Bayi Sama William Foreign Coba Kita Lihat Foreign Jualan 7500 7500 Rekomendasinya Dimana 34000 Ini Jangka Panjang Daly Koreksi Setelah Naik Tinggi Di 26300 Kemudian Koreksi Sekitar 3% Jadi Ini News Apa Ini Target Kan Penjualan Berat 5800 Target Tahun 2023 Ini Bulan Juli Setelah Kita Lihat Tahun 2021 Coba 2022 Ini Kampas Naik Harga 2021 Agustus Naik September Oktober Naik Tinggi Wabies Itu Koreksi Terus Sampai Desember Nanti Desember Baru Mantul Sedikit Desember Kemudian Sampai Januari Ini Mulai Jadi Mulai Desember Ini Sudah Naik Terus Sampai Mendekati Kumdit Ini Ya Betul Naik Terus Sampai Mendekati Kumdit 22 April Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Review Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Tetap Konsisten Dengan Sistem Investasi Teman Teman Yang Betul Betul Menghasilkan Profit Jangan Berkontak Ganti Jangan Tergoda Pakai Margin Jangan Tergoda Saham-saham Gorengan Lebih baik Teman-teman Fokus Di saham-saham Yang Fundamentalnya Bagus Paling Tidak Memberikan Dividend Yang Cukup Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Petit Tidak Tidak Tidak